Apakah ada cara lainnya? Mas Budi, thank you banget, bukannya ini sebenarnya bagus banget nih. Sebenarnya cara yang aman adalah memang ada beberapa. Tapi kalau kita hanya menggunakan satu saja, pin yang kita gunakan satu saja seterusnya dan selamanya, itu sangat membuat user ataupun pengguna itu sangat mudah untuk ditebak. Sebenarnya ada beberapa cara. Kita bisa secara regular memang merubah pin. Kenapa sih? Itu untuk keamanan kita sendiri. Kita bertransaksi di dalam dunia digital, itu membutuhkan keamanan yang memang lebih setingkat di atas dari sisi kewaspadaan. Karena kita menyerahkan semua keamanan personal, sisi informasi dan sebagainya, itu ke dalam satu dunia yang siapannya digital. Jadi keamanan itu bukan di tangan Anda saja. Semisal jika Mas Budi menyimpan uangnya di dalam rumah, Mas Budi bisa lebih paham bagaimana caranya untuk menyimpan uang tersebut secara aman. Mas Budi mempercayakan keamanan uang ataupun segala hal yang bersifat personal oleh Mas Budi, itu di tangannya Mas Budi sendiri. Tapi untuk bank itu sendiri, misalkan tabungan kita, kita harus menyerahkannya kepada orang lain. Apakah selain dirubah secara regular itu tidak ada cara lain? Menurut saya, stick with the land dalam artian kita hanya menggunakan satu pin seterusnya, itu pun juga tidak ada masalah selama kita secara regular mengecek dan berkoordinasi dengan bank yang bersangkutan. Tapi menurut saya, langkah terbaik adalah merubah pin. Kenapa? Itu pun juga mempunyai kaedah-kaedah ya. Ketika kita mau merubah pin itu sendiri, itu tidak bisa cuma ada beberapa kaedah-kaedah yang harus diperhatikan. Seperti misalkan kita tidak boleh menggunakan angka yang repetitif. Seperti misalkan password ATM kita 123123 atau 789123. Itu jangan. Sebisa mungkin angkanya dibuat berumit dan kita tetap harus mengingatnya tentunya, sudah pasti. Yang kedua, jangan juga menggunakan angka yang sama secara berurutan. Semisalkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 kali atau 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 kali. Yang kedua adalah, yang ketiga sorry, kita harus ngebuat antara transaksi ataupun akun kita di satu bank dengan kartu kredit, pay letter dan sebagainya itu harus berbeda satu sama lain. Jangan sampai akun pay letter, saya nyebut merek misalkan di OVO pay letter ataupun di Shopee pay letter atau di Pesoloka pay letter semisal. Kita jangan menggunakan satu password yang sama. Karena ketika seseorang sudah berhasil mengakses informasi kita, amit-amit gitu ya. Dia cukup menebak satu password, dia akan menebak hal yang sama. Itu yang tadi kita bilang, yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi awal tentang brute force. Jadi ketika seseorang melakukan trespassing dari sisi breaching account, itu dia hanya tinggal menebak satu akun, biasanya satu password ataupun satu sandi rahasia yang sama itu akan digunakan oleh berbagai akun atau multiple akun. Yang keempat adalah, hindari juga menggunakan PIN itu, menggunakan pola tanggal bulan tahun. Seperti tanggal bulan tahun daripada anniversary pernikahan, ulang tahun orang tua kita atau pasangan kita atau ulang tahun kita pribadi. Itu sangat dihindari. Jangan membuat PIN yang berkorelasi dengan tanggal bulan dan tahun, karena itu angka yang paling mudah untuk diterka oleh seorang pembajak. Yang keenam, hindari juga membuat PIN yang sifatnya mungkin ada yang membuat seperti ini. Seperti dari data dari Bank Indonesia Cyber Crime yang menjelaskan kepada kita bahwasanya, orang itu biasanya menggunakan tiga cara. Pertama dia akan membuat satu PIN yang mudah diterbak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, tanggal lahir, tanggal bulan, dan tanggal tahun. Yang ketiga nih yang paling sering juga nih, tapi ini kalau saya pribadi saya jarang menemukan. Mereka menggunakan nomor RT dan RW dari PIN yang dia gunakan. Jadi kalau kembali ke poin permasalahan awal, apakah kita harus menggunakan, apakah ada cara lain selain berubah secara reguler? Sebenarnya, jawabannya saya nggak mau bilang tidak. Kita bisa menggunakan satu PIN yang sama terus-menerus. Selama kita bisa meyakini bahwasanya secara reguler kita mengecek akun daripada yang kita gunakan. Tapi yang paling aman, karena dunia digital kita harus menyerahkan sistem, kita harus menyerahkan keamanan terhadap suatu akun milik kita sendiri kepada orang lain. Ini penting sekali untuk kita untuk merubah secara reguler. Jadi saya seperti itu, Mas May. Pak Abid, dari penjelasan Bapak sebenarnya menunjukkan bahwa keamanannya itu tidak ada yang absolut, apalagi di era digital seperti sekarang ini ya. Bahkan saya mulai berpikir seandainya pun pakai konsep yang lain, ini kan baru ngomongin soal PIN. Ada juga sidik jari atau face ID. Kalau memang orang jahat kan sebenarnya bisa terbongkar aja ya. Betul. Makanya tadi dibilang kita ini kan harus beradaptasi terhadap situasi ya Mas Faryat. Terutama dari sisi pandemi kayak gini. Dimana orang-orang cenderung banyak kehilangan pekerjaan. Ada istilah itu desperate time, desperate measures. Jadi ketika dia tuh putus asa, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Kemudian misalkan si pengguna tersebut, let's say dia di PHK oleh kantornya tapi happens to be, dia orang yang ahli dalam IT dan sebagainya. Nah itu yang menjadi, saya nggak bilang digitalisasi sesuatu yang buruk. Tapi segala sesuatu punya dua sisi mata uang. Betul, betul. Secara mudanya pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang atau motong daging. Betul, betul. Dipulang kepada penggunanya maka penting sekali kita untuk bisa safety dalam berdigital. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!